Intro Sahabat hikmah dibalik kisah Seorang pria nekat bakar kantor Bapeda Provinsi Riau, tempat istrinya bekerja Kebakaran terjadi di kantor badan perencanaan pembangunan daerah Bapeda di Jalan Kejamada, Pekanbaru, Riau Peristiwa bermula saat pelaku berinisial Y mendatangi lokasi sambil marah-marah Kedatangan pelaku yang bermaksud mencari istrinya yang mengaku sedang bekerja di hari libur Imlek ini sempat dicegat petugas keamanan Namun pelaku mengancam dengan sebuah martil Menyadari sang istri tidak ada di kantor, kecurigaan pelaku bahwa istrinya selingkuh semakin menjadi-jadi Pelaku kemudian melampiaskan amarahnya Dengan membakar sofa yang ada di lantai dua dan memecahkan pintu kaca kantor Akibatnya asap hitam mengepul di dalam dan di luar gedung Untungnya petugas kebakaran sigap menguasai api yang menjalar dari sofa yang terbakar Tidak selang lama, pelaku berhasil diamankan petugas kepolisian Saat ini pelaku ditahan di Mapol Restapkan Baru Untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan Untuk hadir di hikmah di balik kisah bersama saya Adam Surya Negara dan juga Ustadz Zaki Mirza Alhamdulillah Ustadz gimana baik? Harus baik dan gaskan terus Oke sahabat hikmah ini ada kasus nih Pak Ustadz jadi seorang istri dicurigain nih Karena dia masuk kerja di hari libur Suaminya emosi Langsung itu kantor istrinya dibakar Pak Ustadz Waduh Nah ini bagaimana Pak Ustadz menanggapi sifat-sifat emosi yang berakhir seperti ini Ya wajar ya Orang yang tidak cemburu kepada pasangannya Suami kepada istri sebut dengan dayus Berarti dia gak cinta Dimana ada cinta pasti akan ada cemburu Cuma dalam hal ini kan justru cemburu buta Emosi mengalahkan logika Coba bayangkan kalau dari awal dia berpikir panjang ribuan kali Berapa biaya kerugian yang harus dia ganti coba Satu kantor Cuma gara-gara curiga yang belum jelas Itu fakta atau tidak Makanya dalam Islam itu selalu diajarkan bagaimana mengolah amarah Amarah itu tidak bisa dihilangkan Kalau kita tidak mau marah Tidak punya emosi Jadi malaikat Karena malaikat itu dia tidak punya sahwat Tidak punya emosi Tapi ya malaikat ya gitu-gitu aja Gak punya peradaban Mungkin kalau malaikat tinggal di bumi ini Gak akan ada jembatan semanggi Gak akan ada monas Iya kan Karena mereka tidak punya imajinasi Tidak punya sahwat dan keinginan Maka dari itu ketika seseorang logikanya dikalahkan oleh emosi Rasul sudah mencontohkan langsung Bagaimana saat orang jiwanya dikuasai oleh emosi Yang pertama adalah istighfar dulu Setelah istighfar Kemudian dia marah dalam keadaan diri Maka sambil beristighfar dia duduk Astagfirullahaladzim dia duduk Masih duduk Masih marah Ustaz Sudah duduk nih Marah Nah suruh tiduran Rebaan baringan Supaya lebih Karena kenapa Kok Rasulullah mengajarkan Dari posisi diri Duduk Tiduran Supaya tidak punya kesempatan Untuk memukul ketika dia duduk Ketika orang emosi dalam keadaan berdiri Dia punya kesempatan untuk memukul Betul gak Nah kata Rasul duduk Supaya lebih tenang Tapi duduk masih punya kesempatan nendang Nah Tidur gitu kan Nah tidur ini masih marah juga Padahal tidurnya udah 6 jam Ustaz 6 jam Bangun Wah masih emosi Ingat dia Nyambung nih To be continued marahnya kan Kata Rasulullah Ambillah air wudhu Siramlah emosi itu Emosi itu api Maka hilangkanlah api dengan air Wudhulah Basuh wajah Basuh kedua telinga Kedua tangan Udah wudhu Ustaz Teman saya kalau marah Gak cuma wudh Mandi Ustaz Mandi Wah pokoknya abis sebak Datuk ayat Masih marah juga Sholat dua rokaat Kalau sholat dua rokaat masih marah Kita panggil orangnya Kita sholatin bareng-bareng Mati Mati Ya karena gak ada cara lagi Mau gimana lagi kan Berarti memang udah hidupnya penuh dengan emosi Dan emosi itu capek loh Orang itu marah Jangankan sejam setengah jam Sepuluh menit kita marah Uduh Pegel-pegel Kayak abis berasa digebukin kan Kenapa Karena tidak terkontrol Detak jantung Yang emosi itu tidak terkontrol Maka caranya Sambil istighfar Sambil ambil nafas Astagfirullahaladzim Nah saya pernah sampaikan juga di materi sebelumnya Kalau orang emosi ambil nafas Itu oksigen masuk satu liter Jadi naik ke otak Otaknya kembali menjadi fresh dan sehat Maka dia bisa mengendalikan emosi Tapi setelah ambil nafas Masuk satu liter Buang karbon dioksidanya Astagfirullahaladzim Udara yang jelek itu keluar Ambil nafas lagi Maka oksigen yang masuk gak tanggung-tanggung Bukan cuma se liter Tapi lima liter Kenapa Karena ada ruang dosa yang sudah dilepaskan lewat istighfar tadi Nah Pak Ustadz kalau untuk orang yang curiga nih Berprasangka buruk terus Nah itu gimana Pak Ustadz? Orang itu sebenarnya Kalau udah sering Prasangka buruk sama orang lain Sama siapapun Gak usah masuk neraka di akhirat deh Hidupnya udah jadi neraka Karena orang pasti gak ada baiknya Ngeliat siapapun udah pasti jelek Orang kalau udah kesel sama orang lain Udah buruk sangka sama orang lain Jangankan orang itu berbuat salah Dia benerpun akan kita cari kesalahan Maka ini sumber Sumber petaka dunia Curiga itu Maka kata Rasulullah Ketika berpesan untuk kita semua Iyakum wazon Jauhi buruk sangka Fa'inna zon akgabul hadis Karena buruk sangka itu ya sebaik-baiknya Dosa dalam kita mengucap Karena orang curiga itu gak ada baiknya Orang hidup itu kan kayak orang pakai kacamata Tergantung warna kacanya apa Kita pakai kacamata kacanya warna merah Lah semua kelihatan merah Wah mangga yang mentah mateng nih Karena jadi merah kan gitu Sebaliknya kalau kita pakai kacamata kacanya warna hijau Semua jadi mentah Jambu yang merah Wah masih mentah padahal manteng Maka hiduplah dengan pakai kacamata yang bening Apa adanya Supaya merah Ya merah Supaya kuning Ya kuning Biru Ya tetap biru Oke Pak Ustadz ini Artinya segala macam bentuk permasalahan gitu ya Harus diselesaikan juga dengan baik-baik juga Apalagi kalau misalkan ada Gus Sibah yang menyimpah kita ataupun orang lain Kita usahakan untuk membantu Jangan malah ngetawain nih Pak Ustadz Karena setelah ini kita akan bahas bagaimana ada tertawa dalam Islam Jangan kemana-mana tetap di hikmah di balik kisah Jangan kemana-mana